Pemirsa kabar gembira bagi tenaga kesehatan Merangin, pemerintah Merangin di tahun 2023 ini telah menerima kuota untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khusus tenaga kesehatan sebanyak 508 formasi yang tersebar di puskesmas dan rumah sakit. Di tahun 2023 ini, pemerintah kabupaten Merangin mengusulkan hampir 1.600 formasi P3K tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan yang terdata di Dinas Kesehatan Merangin. Namun pemerintah pusat hanya menyetujui kuota penerimaan P3K tenaga kesehatan untuk kabupaten Merangin, sebanyak 508 formasi yang tersebar di 27 puskesmas dan rumah sakit Kolonel Apunjani Bangko. Hal ini dibenarkan oleh Soni Propesma, Kepala Dinas Kesehatan Merangin. Sebagian besar tenaga kesehatan di Merangin masih berstatus honorer. Agar pelayanan kesehatan tidak terganggu jika terjadi penghapusan tenaga honorer, pemerintah Merangin mengajukan pengangkatan P3K untuk tenaga kesehatan dan telah disetujui 508 formasi. 500, 1.586. Alhamdulillah yang kita usulkan dari 9 organisasi profesi itu, itu 508. Ini kita minta juga kalau bisa ada penambahan lagi nanti apapun hasilnya. Tapi ini kan upaya kita bagaimana dalam perekrutan P3K kita mendapat sebanyak-banyaknya jumlah yang memang dapat mengurangi, dapat memenai kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas, di rumah sakit. Terkait masalah waktu, kapan tes dan teknis penerimaan P3K tenaga kesehatan. Sony menambahkan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan jadwal pelaksanaan tes penerimaan P3K.